Tala'at wa'adu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang dimaksud ialah kitab maulid Nabi Muhammad SAW Mungkin masih banyak di antara kita yang sudah sering hadir dan ikut membaca maulid Namun tidak tahu apa nama kitab maulid yang dibacanya tersebut Atau mungkin tidak tahu pula keutamaan yang didapat dari membacanya Sebab kitab maulid itu tidak hanya satu Melainkan ada cukup banyak dan ditulis oleh ulama-ulama yang alim dan soleh Dengan berbagai kisah menakjubkannya Bahkan menurut sebagian ulama ada yang mengatakan Jika kita membaca kitab maulid berikut ini dengan baik dan benar Maka insyaallah ruh Rasulullah akan hadir Lantas apakah benar ruh Rasulullah akan hadir ketika kita membaca kitab maulid Siapa saja pengarang kitab-kitab maulid Dan apa saja keutamaannya Simak video ini sampai akhir hanya di channel Nisa Aswaja Maulid Simtul Durar Di antara kitab pujian-pujian kepada Rasulullah SAW Yang sangat masyur di Indonesia adalah Kitab maulid Simtul Durar Tidak hanya dibaca oleh umat Islam Indonesia saja Namun juga sering dilantunkan di berbagai belahan dunia Hal itu tidak lepas dari penyusunya yang sangat alim Dan sangat besar kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ia adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Yang lahir di kota Qosam Yakni sebuah kota di negeri Hadromaut, Iaman Banyak pendapat yang mengatakan Bahwa Ruh Rasulullah hadir di tempat Dimana disana dibacakan maulid Simtul Durar Habib Ali Al-Habshi mengungkapkan niatnya yang lurus Dan meyakini kehadiran Rasulullah SAW Di tempat-tempat dibacakannya maulid ini Beliau mengatakan Maulid Simtul Durar yang aku susun ini Atas dasar niat yang benar Media yang baru Dan tidak diragukan kembali Bahwa sungguh Ruh Rasulullah akan hadir saat membacanya Maulid Simtul Durar mendapat banyak pujian dari para ulama Lantaran kandungan maknanya Salah satunya dari penulis kitab Syaurah Simtul Durar Yakni Syed Ahmad bin Ali bin Alawi Al-Habshi Beliau mengatakan Sungguh maulidmu yang agung ini Menonjol untuk orang-orang akhir zaman Di dalamnya terdapat penjelasan Sifat-sifat Rasulullah yang agung Dan akhlak yang mulia Aku mengira bahwa Simtul Durar Merupakan kekhususan yang hanya dikhususkan Untuk masyarakat era belakangan ini Maulid Al-Diyah Ulami Selain maulid Simtul Durar Maulid Al-Diyah Ulami Juga merupakan kitab maulid yang masyur Dan banyak dibaca pada zaman ini Kitab maulid Al-Diyah Ulami Ditulis pada tahun 1994 Di kota Syihir Dekat Mukalla Halder Maut Maulid Al-Diyah Ulami ini Disusun oleh seorang ulama yang alim Yakni Al-Musnid Al-Habib Umar Bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Sheikh Abu Bakar bin Salim Beliau menulis kitab ini Pada waktu dini hari Dan selesainya pada saat sebelum akhir Sepertiga malam terakhir Penulisan maulid Al-Diyah Ulami Berawal ketika pada suatu malam Pernah Habib Umar bin Hafiz Memanggil salah satu muridnya Yang merupakan seorang penulis Lalu beliau berkata Bawakan kertas dan tulislah Lalu beliau melantunkan maulid Al-Diyah Ulami Mulai tengah malam Dan sekitar sepertiga malam terakhir Seluruh maulid Al-Diyah Ulami Sudah selesai Bahkan ada pendapat yang mengatakan Bahwa Habib Umar bin Hafiz Tidaklah menulis atau menyusun maulid Al-Diyah Ulami ini Melainkan karena perintah dari Rasulullah Dikutip dari peci hitam.org Pernah ada yang bertanya Kepada Al-Maghfirullah Al-Habib Munjir Al-Musawa Yakni murid dari Habib Umar bin Hafiz Tentang apa keutamaan dari maulid Al-Diyah Ulami Maka dijawab olehnya Kalau bukan karena ingin menyemangati Aku tak akan menjawabnya Ruh Rasulullah S.A.W Tak pernah tidak hadir dalam majlis maulid Al-Diyah Ulami Banyak para jamaah bermimpi melihat Ahlul Badr Ahlul Uhud Para wali masa lalu Bahkan para nabi Hadir di majlis maulid Al-Diyah Ulami Dan ruh Rasulullah S.A.W Sudah ada Sebelum satu orang pun sampai Dan tidak keluar Sebelum semua keluar Tak tersisa satu orang pun Maulid Al-Diyah Ulami Juga memiliki kemuliaan yang unik Karena angka-angkanya pun Menuliskan sejarah Nabi S.A.W Seperti bait-bait salawat pembukanya Berjumlah 12 Yang melambangkan kelahiran Rasulullah S.A.W Yang melahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awal Lalu Al-Niyah pertamanya Dipadu dari tiga surat Yakni Surah Al-Fat Surat Al-Tawbah Dan Surat Al-Ahzab Tiga surat ini Melambangkan kelahiran Nabi S.A.W Adalah pada bulan ketiga Yaitu bulan Rabi'ul Awal Dan bila dihitung baitnya Mulai dari Al-Niyah pertama Hingga mahalul Qiyam Maka akan berjumlah 63 Yaitu melambangkan usia Rasulullah S.A.W Wallahu'alam Maulid Barzanji Maulid Barzanji Maulid Barzanji Juga tidak kalah kepopulerannya Yaitu kitab yang berisikan kisah Perjalanan Rasulullah S.A.W Pujian-pujian kepadanya Serta doa-doa Maulid Barzanji Memiliki nama khusus Yaitu Yaqadul Jauhar Fi Maulidin Nabi Yil Azhar Yang disusun Untuk meningkatkan rasa cinta Kepada Nabi Muhammad S.A.W Namun seiring perkembangan zaman Kemudian lebih masyur Dengan sebutan maulid Barzanji Dengan penisbatan kepada penulisnya Kitab maulid ini Disusun atau ditulis Oleh Syed Zainal Abidin Ja'far bin Hassan Bin Abdul Karim Al-Husayni Asyah Zuri Al-Barzanji Beliau memiliki nasab yang suci dan luhur Yaitu Keturunan Rasulullah S.A.W Melalui jalur Syed Bakir bin Syed Zainal Abidin Ibn Syedina Ali R.A Dan Syedatina Fatima Az-Zahro Bintu Rasulullah S.A.W Maulid Barzanji Juga menjelaskan beberapa keistimewaan Saat kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Di antaranya Beliau S.A.W Lahir dalam keadaan langsung bersujud Dan dalam keadaan bercelak Dalam waktu yang sama Sebagai simbol-simbol kemusyrikan Dihancurkan oleh Allah S.A.W Seperti hancurnya kerajaan Kisro yang besar Padamnya api sesembahan orang-orang majusi Yang diakini Tidak bisa dipadamkan oleh siapapun Selama ribuan tahun Di saat itu pula Semua hewan dan makhluk selain manusia Merasakan kemuliaan dan keagungannya Hal ini Ditandai dengan berbuahnya semua pohon-pohon Yang tidak pernah berbuah Dalam rangka menghormati dan menyambut Kelahiran makhluk paling baik dan paling mulia ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam kitab Madari Jus'ud Mengatakan Maulid Barzanji Laksana media Yang mampu menjadi sebab datangnya berbagai kebaikan Atau sihrul halal Dan orang yang membacanya Akan mendapatkan karir do'an dari Allah S.A.W Maulid Diba Selain ketiga kitab maulid sebelumnya Yang populer dilantunkan oleh umat muslim Terutama di Indonesia Kitab yang lainnya Yaitu Maulid Ad-Dibai Yang populer disebut dengan Maulid Diba Keindahan syir di dalamnya Mampu menarik perhatian pembaca Untuk semakin menambah rasa cinta Kepada bagina Nabi Muhammad S.A.W Serta menjadi sebuah media Untuk mempelajari bagaimana sifat Dan karakter Rasulullah yang sebenarnya Penyusunya ialah Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Bin Umar bin Yusuf bin Ahmad Bin Umar Asyaibani Azabidi Asyafi'i Ia memiliki gelar Abdul Faraj Dan masyur dengan sebutan Ibn Diba Imam Abdurrahman Ad-Dibai Merupakan salah satu ulama kelahiran kota Zabid, Yaman Maulid Diba Sebenarnya bukanlah nama khusus kitab ini Sebab semua isi Yang ada di dalam Maulid Diba ini Merupakan teringkasan dari Maulid Syarful Anam Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Kitab ini terkenal dengan nama Maulid Diba'i Karena disandarkan kepada penyusunya Yang dikenal dengan nama Ibn Diba Kitab ini merupakan teringkasan dari kitab Maulid Syarful Anam Karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Qasim Al-Mursi Yang dikenal dengan nama Ibn Qasim Banyak ulama yang memberikan komentar positif Tentang isi dan kandungan Maulid Diba Di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mila'ul Awani Kitab ini memiliki perbedaan yang banyak Dengan kitab lainnya Penyusunya menjelaskan beberapa mujizat Dalam Al-Quran Dan cahaya hadis nabi Yang jelas dan merata di dalamnya Sahabat beriman Selain empat kitab Maulid tersebut Sebenarnya masih ada banyak lagi Kitab-kitab Maulid dan pujian untuk Nabi SAW Di dunia ini Dan tentunya semua kitab Maulid itu mulia Dan memiliki keutamaannya masing-masing Karena di dalamnya Terdapat syair-syair yang mengajak kita Untuk menambah kecintaan kita Kepada Rasulullah SAW Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh